BNPB memprediksi jangka waktu proses pencarian korban longsor serasan Natuna Kepulauan Riau bisa diperpanjang. Hal ini mempertimbangkan sulitnya proses evakuasi yang bisa menghambat proses pencarian korban. Alat berat tambahan akan didatangkan untuk membantu proses evakuasi korban longsor. Pasalnya, tim gabungan sempat kesulitan untuk mengevakuasi korban karena banyaknya puing-puing rumah warga yang tertimbun material longsor. Selain itu, modifikasi cuaca juga akan dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi karena selama ini proses evakuasi sempat terkendala hujan yang cukup deras. Sejauh ini, 15 jenazah korban telah ditemukan sementara diprediksi lebih dari 40 korban masih tertimbun longsor. Kalau kita lihat medannya sih, dibandingkan Cianjur, lebih parah Cianjur ya. Mungkin bisa lewat lah 7 hari, tetapi artinya tidak ditutup opsinya untuk perpanjangan. Golden Time itu operasional Basarnas biasanya 3 hari, tetapi kalau masyarakat yang terdampak itu meminta, itu bisa ditambah ya waktunya. Cuaca yang terkendala hujan saja, kalau perlengkapan cukup, alat berat juga nanti akan masuk. Nah cuaca juga kita atasi dengan teknologi modifikasi cuaca yang akan kita gelar. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini bisa lebih terang. begitu.